6 pemain sepak bola idola masyarakat Dunia sepak bola nasional punya banyak nama pemain idola Berikut ini 6 diantaranya Pertama, Junaidi Abdillah Pesepak bola senior ini lahir di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat Pada tanggal 21 Februari 1948 1948, Junaidi Abdillah Memulai karir dan menimba ilmu sepak bola di Diklat Salatiga Bersama teman-teman seangkatannya Seperti Oyong Liza dan Sartono Anwar pada tahun 1965 Tahun 1967 PSSI melihat bakatnya Dan memanggilnya masuk mengikuti pelatnas timnas junior Yang akan mengikuti kejuaraan Piala Asia Junior Junaidi Abdillah Berkesempatan melawan berbagai kesebelasan Eropa Seperti Ajax Amsterdam dan Manchester United Setelah pensiun dari dunia sepak bola Junaidi bekerja di Pertamina Kedua, Ricky Yaakob Mantan striker timnas ini lahir di Medan pada tanggal 12 Maret 1963 Dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 November 2020 Masa keemasan Ricky Yaakob terjadi pada paru kedua dekade 1980-an Karir sepak bolanya banyak dihabiskan bersama klub Arseto Solo Selain itu Ia pernah memperkuat PSMS Medan Sewaktu merebut Piala Suratin Aksi puncaknya terjadi di Ajang Asian Games 1986 di Korea Selatan Nama Ricky semakin beken Setelah ia dibeli klub Masusita FC Jepang Pada tahun 1988 Usai berkipra sebagai pemain sepak bola Riki Yaakob memutuskan menjadi pelatih Dengan membuka sekolah sepak bola SSB Riki Yaakobi Yang berlokasi di lapangan F Kompleks Senayan Jakarta Pusat Riki Yaakob meninggal dunia di rumah sakit Minto Harjo Jakarta Pusat Setelah mengalami serangan jantung Saat bermain sepak bola di lapangan A Senayan Jakarta Ketiga Jaya Hartono Meski bernama Jawa Jaya Hartono lahir di Medan pada tanggal 20 Oktober 1963 Jaya Hartono mengakhiri karir sebagai pemain di Persik pada 2001 Saat itu Jaya Hartono sudah menjadi asisten pelatih sepak bola Mendampingi Sinyo Aliandu di Divisi 1 Dari seorang pemain sepak bola Jaya Hartono berkipra sebagai pelatih sepak bola Ia pernah menjadi pelatih di Deltras Kemudian menjadi pelatih Persib Bandung Persik dan Persebaya Saat menjadi pelatih Persija Jaya Hartono sempat mengalami struk ringan Serangan struk ringan juga tak membuat semangat Jaya Hartono surut Setelah pulih total Dia menerima tawaran menangani persiram Raja Ampat Jaya Hartono berprinsip Harus baik kepada semua orang Dan berusaha meninggalkan kesan baik di klub yang ditanganinya Sehingga pengurus klub manapun bisa menerimanya sebagai pelatih Keempat Marjuki Nyakmat Pemain belakang legendaris Persija ini Lahir di Sigli pada tanggal 17 Juli 1964 Marjuki Nyakmat adalah Salah satu pemain yang dikirim Untuk berlatih di Brazil Pada tahun 1980-an Serta berperan sebagai pemain belakang tim nasional Indonesia Di SEA Games 1985 Asian Games 1986 Dan SEA Games 1987 Selama berkarir sebagai pemain Marjuki dikenal sebagai stopper tangguh yang tak kenal kompromi Sebelum bermain untuk tim nasional Indonesia Marjuki adalah seorang back tengah di PSMS Medan Dengan prestasinya sebagai pesepak bola Ia diterima bekerja di Bank Bumidaya Pusat Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat Kini Bank Bumidaya Sudah meleburu bersama bank negara lainnya Menjadi bank mandiri Dan dengan bekerja di Jakarta Maka klub yang pas Untuk menampung dirinya adalah Persija Jakarta Kelima Pahri Hussaini Mantan pemain tim nas era 90-an ini Lahir di Lok Sumawe, Aceh Pada tanggal 27 Juli 1965 Selama karirnya Pahri Hussaini bermain di posisi gelandang Yang mengemban tugas sebagai seorang playmaker Saat masih bermain di tim nasional sepak bola Indonesia Maupun di klub-klub sepak bola yang pernah dibelanya Memasuki masa pensiun sebagai pemain sepak bola pada tahun 2001 Pahri mengikuti kursus kepelatihan Dan berkesempatan menimba ilmu pada Peter White Pelatih kepala tim nas U23 pada 2004-2005 Jatuh bangun Membuat Pahri Hussaini semakin terasah Karirnya sebagai pelatih mulai menanjak Tatkala menjadi pelatih untuk tim nas usia muda Pada medio 2014-2015 Pahri ditunjuk menukangi tim nas U17 dan tim nas U19 Keenam Roki Putirai Nama lengkapnya Roki Melchiano Putirai Lahir di Maluku pada tanggal 26 Juni 1970 Roki Putirai dikenal sebagai pesepak bola Indonesia Dengan posisi striker Ia mengawali karir profesional di Arseto Solo Dan mengakhiri karir sepak bolanya di PSS Seleman tahun 2006 Selain bermain bola Roki Putirai juga sarjana lulusan Universitas Surakarta UNSA Jurusan Ilmu Administrasi Potensi Roki Putirai terendus oleh Klub Liga Hongkong Yakni Instandik FC Ia hijrah dari Persija Jakarta pada tahun 2000 Dan langsung mempersembahkan gelar juara piala FA Hongkong Dan posisi runner-up di Liga Kipranya di Liga Hongkong semakin mengilap Ketika bermain untuk sejumlah klub Di antaranya Heavy Valley KCSC Hingga South China Double Eye Sekitar tahun 2003-2004 Roki yang saat itu bermain untuk Kitsiesi Berhasil membobol gawang AC Milan Saat itu Kitsiesi melawan AC Milan di Hongkong Stadium Dalam sebuah laga uji coba Ini merupakan momen bersejarah bagi Roki Putirai Bagaimana L현반 Dalam kembali Terima kasih.